Saya yang pertama akan langsung ke Mas Kurnia Ramadhan atau lebih dahulu. Mas Kurnia, mungkin ICW melihatnya seperti apa ini? Apakah betul apa yang terjadi di KPK mengenai TWK, mengenai aturan-aturan yang sudah ada, ini betul menunjukkan ke arah pelemahan KPK, Mas Kurnia? Ya, sangat jelas sekali ya, tes wawasan kebangsaan ini merupakan skenario akhir dari sejumlah pihak, terutama pimpinan KPK, untuk semakin mendegradasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab kita bisa melihat tes wawasan kebangsaan itu sebenarnya adalah tindakan yang ilegal. Kenapa saya katakan ilegal? Karena tidak ada cantolan hukumnya. Itu masuk hanya di tataran peraturan internal KPK. Tapi kalau kita melihat regulasi diatasnya, baik itu Undang-Undang KPK baru atau Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020, sebenarnya tidak dikenal adanya tes yang disebutkan dalam Undang-Undang hanya sekadar pengalihan status kepegawaian. Dan itu dikonfirmasi langsung oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Arsul Sani. Saya rasa itu. Baik. Lantas ketika ada alih status seperti itu, apakah tidak berarti tetap dibutuhkan adanya TWK? Mengingat ketika ASN untuk mencalonkan diri, itu pasti juga melewati TWK semacam ini? Ya, kita mesti melihat lagi bahwa tes yang dibuat oleh BKN atau dengan KPK, itu bukan sama atau tidak sama dengan tes CPNS biasa. Yang kita harus ketahui, 75 orang yang dikatakan non-aktif atau sekarang sudah 51, itu merupakan pegawai yang sudah lama berkarir di KPK, sudah puluhan tahun. Dan semestinya tidak ada lagi mekanisme tes seperti ini. Karena mereka dulu ketika ingin masuk ke KPK, bahkan sampai hari ini melalui program Indonesia Memanggil, itu melewati serangkaian tes. Dan ketika mereka sudah terpilih, mereka menjalani program induksi yang di dalamnya lengkap sekali materinya. Ada materi tentang bela negara, ada materi tentang wawasan kebangsaan. Dan juga, yang juga menarik perhatian publik kan tentang substansi dari tes wawasan kebangsaan itu. Bagaimana mungkin pertanyaan-pertanyaan yang absurd seperti itu, misalnya ditanyakan lebih masuk pada ranah privasi, ditanyakan terkait dengan apakah kalau perempuan itu bersedia lepas jilbab, apakah menerima donor darah dari agama lain. Tentukan itu sangat jauh dari menilai wawasan kebangsaan dari setiap warga negara. Maka dari itu, tidak hanya dari persoalan legalitas hukumnya bermasalah, tapi substansinya pun banyak yang keliru. Baik, terima kasih Mas Kurnia untuk awal terlebih dahulu. Tadi disampaikan bahwasannya, TSTW, KKPK ini adalah tindakan yang ilegal, apalagi dengan problematika yang ada terkait mekanisme, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang absurd. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!